Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat surat edaran kepada seluruh Kabupaten Kota untuk melakukan persiapan jelang Hari Raya Iduladha bulan Agustus mendatang. Salah satunya terkait tata cara pemotongan hewan kurban yang seharusnya dilakukan pada rumah pemotongan hewan, namun pada hari kurban nanti boleh dilakukan di lingkungan masjid dengan pengawasan petugas. Kabupaten Kota juga didorong mengadakan pelatihan terkait pemotongan kurban bagi petugas pemotong hewan kurban. Mengenai populasinya, seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya, itu berpisar kalau sapi maupun kampung itu range antara 4.500 sampai 5.000 atau lebih sedikit. Dan secara kalbar ini bisa disediakan. Sama seperti tahun lalu Pak ya? Ya, lebih kurang ya. Kalaupun ada kenaikan, itu tidak. Pak itu datang dari luar Kalimantan Barat atau tersedia di Kalimantan Barat Pak? Ya, kita tahu bahwa kebutuhan setiap tahunnya ya, itu pemotongan tengah satu khususnya, itu angkanya bisa mencapai sekitar mendekati 40 jutaan, 35-40 ekor per tahun. Pemerintah Provinsi memastikan stok hewan kurban cukup karena didukung pasokan dari luar Kalimantan Barat. Anugerah Ignasiya, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.